Intro Guna mengisi jeda waktu seusai ujian tengah semester, SDIT MTA Sugoharjo menggelar berbagai macam kegiatan oting kelas. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, Senin hingga Rabu. Oting kelas hari Senin dilaksanakan dengan mengunjungi Mapolres Sugoharjo untuk siswa kelas 3 dan 4. Di Mapolres, para siswa mendapatkan berbagai macam informasi dan penjelasan mengenai tata tertib berlalu lintas, informasi bahaya merokok, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kami harapkan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat dan taat peraturan lalu lintas. Giatan ini dapat berkesinambungan dan dapat mendidik anak-anak, khususnya dalam bidang kepolisian, supaya mereka lebih bisa hidup bermasyarakat, khususnya di jalan. Berbagai kegiatan di Mapolres ini pun mendapatkan sambutan hangat dari siswa. Kesan saya, oting kelas di Polres Sukoharjo banyak mendapatkan ilmu-ilmu terutama tentang tata tertib berlalu lintas. Sedangkan pada hari Selasa, oting kelas dilaksanakan dengan mengunjungi kantor Kelurhan Johor untuk siswa kelas 1, serta mengunjungi kantor perpustakaan daerah untuk siswa kelas 2. Sementara pada hari Rabu, oting kelas dilaksanakan di kantor PMI Sukoharjo untuk siswa kelas 5 dan 6. Siswa mendapatkan penjelasan mengenai sejarah berdirinya PMI. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta melihat secara langsung proses donor darah. Tujuan diadakan oting kelas SDI TMT Sukoharjo di berbagai instansi pemerintahan adalah untuk menunjang materi pembelajaran yang ada di sekolahan dengan realita yang ada, sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman yang nyata dengan demikian pengetahuan anak dapat diimplementisikan dengan baik. Seperti misalnya di Polres, anak-anak lebih tertib dalam segala hal karena ketika melanggar peraturan, pasti ada hukuman yang akan diterima oleh anak. Kedua, di kelurahan. Anak-anak mengenal bagian terkecil dari sebuah negara dan lebih dapat memasarakan dengan masyarakat yang ada, yang nantinya ketika dewasa akan menjumpai masyarakat yang lebih besar lagi sehingga dapat berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik. Kontributor SDIT MTA Sukoharjo, Dwi Arianto melaporkan untuk MTA TV.